Intro Dalam rangka penanganan COVID-19 bagi para pemangku kepentingan di Kota Ambon maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan Kota Ambon yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hedler dan dihadiri dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UKIM, Kasrem 151 Binaya, Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Ambon serta turut hadir pula RT atau RW, Kepala Desa dan Lurase Kota Ambon yang dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Hotel Marina Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hedler menyampaikan bahwa dalam penanganan COVID-19 diperlukan dukungan dari semua kalangan tidak hanya pemerintah saja karena akan sia-sia apa yang dilakukan oleh pemerintah jika masyarakat tidak mentahati protokol kesehatan tapi COVID itu memang benar-benar ada dan mengancam nyawa setiap manusia yang setiap hari berkelihatan hidup dimana saja dia berada kenapa? karena COVID itu tidak mengenal pejabat dia tidak mengenal perusaha dia tidak mengenal pegawai negeri sipil maupun non-pegawai negeri sipil tidak dia orang masyarakat di pasar tidak di kantor dimana saja bahkan di dalam rumah pun kalau tidak hati-hati maka kita bisa terkenal atau terinfeksi virus COVID-19 dan oleh karena itu maka hari ini pemerintah petangbon lawan dinas kesehatan bersama tim sosialisasi akan memberikan materi agar kita memahami secara bersama mempunyai persepsi yang sama untuk kemudian memberitahu kepada masyarakat di lingkungan kita masing-masing untuk selalu bersih ragu cuci tangan pakai masker kebilan berada di luar rumah saudara-saudara kenanganan COVID-19 tidak bisa kita berharap pemerintah melalui sekulat atau dinas keselatan satu tapi upaya untuk memotong mata rantai COVID-19 agar terhenti penyebarannya itu adalah harus kita semua bersatu untuk menjaga diri kita masing-masing baru upaya kita untuk memutus mata rantai COVID-19 tidak bisa kita berhenti sekuali apapun petugas kesehatan untuk menyusul seluruh jasera kota ini tapi masyarakat tidak punya kesadaran untuk membantu maka sia-sia semua tugas kesehatan ada banyak orang bertanya bagaimana caranya kita menghentikan COVID-19 bagaimana caranya kita menghentikan penyebaran COVID-19 ini agar tidak lagi ada di kota ini jawabannya sederhana saja masing-masing kita harus mempunyai kesadaran yang sah menjaga diri kita masing-masing jangan ke luar rumah jika tidak ada urusan yang penting tapi kalau memang harus lalu maka ada hal-hal yang penting yang harus diurus maka pakai masker dan jaga jarak selamat menikmati selamat menikmati